Nah kali ini ada seorang mahasiswa disabilitas Universitas Yandi dipukuli oleh dosen nyelur Lantaran tidak mengikuti ujian akhir semester Tapi dia ini pengen mengikuti kejuaraan pencah silat Nah tapi malah dipukuli nih, kayak mana ceritanya nih? Pak Pak, kan kalau dia juara, agak kan Universitasnya bisa berprestasi Dan juga berdampak baik untuk Universitas-Universitas lainnya Bisa dijadikan contoh, tapi dipukuli Pak Pak, ini dia pantauannya Seorang mahasiswa pendidikan olahraga Universitas Jambi AW Melaporkan perbuatan kekerasan dosen pemimpin akademiknya ke Polda Jambi Pada Jumat 18 Desember malam Mahasiswa disabilitas itu mendapatkan kekerasan setelah dirinya meminta izin Untuk tidak mengikuti ujian akhir semester Karena akan mengikuti kejuaraan pencah silat di Palembang, Sumatera Selatan Awalnya pada Jumat siang, korban meminta izin via WhatsApp Namun sang dosen yang diketahui berinisial DI Menyuruh korban untuk menghadap ke ruang kerjanya Naasnya, korban langsung dipukuli Hingga korban mengalami memar di bagian pelipis mata Dan tangan kirinya yang pernah dioperasi Tak hanya itu disebutkan korban Bahwa dosen tersebut juga mengeluarkan kalimat umpatan kepada korban Atas kejadian itu, dirinya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolda Jambi Dengan surat polisi nomor 8-294-12 Romawi-2022-SPKT-C-Polda Jambi Kalau awal istri mau minta arahan untuk kuas Karena saya mau tanding Mau tanding ke BNPOR RI Jadi kuas itu kan kuas buat negaraan Jadi bapak itu gak masuk Jadi saya minta arahan sama si IPA saya Terjadi salah paham dan dia menyuruh saya menemudinya Jadi terjadi penenayaan Salah pahamnya seperti apa? Salah pahamnya Saya gak tau kalau itu WA dia Karena saya tanya sama teman Kata teman saya itu bukan WA dia Bukan WA Dosen PA Dosen PA saya Karena dia bisa bilang begitu Katanya dosen itu ada butuh profil itu gak ada Dan terus teman saya ini Ada apa namanya WA Pak David Ini nah WA Pak David katanya Adalah si Pak David menghina saya Dia bilang gini Gak jelas kamu Saya jawab gini Kamu juga gak jelas gitu Udah langsung dia telepon Marah-marah-marah Juru saya temuin di gedung korkes Dan situ penenayaan Apa aja kamu yang dianaya itu apa aja? Muka, seputaran muka Tangan juga Ini tangan Tangan yang apa? Gak bisa diangkat Kini kasus tersebut Tengah ditangani penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Dimas Sanjaya Cik TV Melaporkan Tengah menerima kasih Tengah butuh Tengah menerima kasih Tengah menerima kasih Tengah menerima kasih Terima kasih.